Hai kembali lagi di channel kami kami akan menginformasikan yang baru-baru jangan lupa luangkan waktu untuk like comment subscribe dan aktifkan notifikasinya agar tidak ketinggalan dan info terbaru tentang Nazar dan Zelfie berikut ini informasi tentang update terbaru perkembangan kondisi nasar pasca pendarahan otak kimon belum boleh dijengok yang akan dirangkum oleh tim redaksi dalam artikel berikut ini dalam sebekan terakhir ini sosok penyanyi bidang dud Nazar tengah ramai menjadi bahan perbicaraan oleh warganit karena pada hari Rabu Nazar mendadak dilarikan ke rumah sakit pusat otak nasional Nazar dilarikan ke rumah sakit pusat otak nasional karena alami pendarahan di bagian otaknya tak lama setelah dibawa ke Igidi Nazar langsung jalani operasi pendarahan otak hingga saat ini kondisi dari penyanyi segaligus presenter membaik serta mulai mendapat diajak komunikasi pasti diantara kalian banyak yang penasaran mengenai update terbaru kondisi nasar simak terus artikel berikut ini berikut informasi tentang update terbaru perkembangan Nazar pasca pendarahan telah menunjukkan perkembangan yang baik Nazar sudah dipindah dari ruang ICU meski telah keluar dari ICU Nazar belum bisa dijengok saat ini hanya beberapa anggota keluarga inti yang diizinkan menemani Nazar belum boleh dijengok karena beliau tetap harus istirahat intes tambah sang kekasih yakni selfie kekasih Nazar mengatakan bahwa Nazar tersebut sudah tidak bisa merespon lawan bicara menurutnya Nazar merespon dengan gerakan kecil atau hanya bergumam komunikasi sudah bisa kata selfie di rumah sakit pusat otak nasional jawang Jakarta Timur berikut tadi informasi tentang update terbaru perkembangan kondisi Nazar pasca pendarahan otak dan chemo mari kita sama-sama mendoakan supaya Nazar leka sembuh dan buli supaya dapat kembali beraktifitas dengan normal kembali nantikan informasi terbaru dan terkini seputar dunia infotimen hanya di portal selat terkini kabar buruk datang dari penyanyi dangdut Nazar ia dilarikan ke rumah sakit diduga karena pendarahan otak kabar tersebut dibenarkan oleh sang kekasih yakni selfie betul beliau masuk ke rumah sakit saat ini masih dalam perawatan dokter mohon doanya ya katanya saat dihubungi wartawan kamis kemudian Nazar pendarahan otak apa penyebab dan gejala yang harus diwaspadai meski demikian selfie mengaku belum mengetahui pasti penyebab kondisi sang kekasih kabar buruk yang menimpanya kabar kurang menyenangkan dari penyanyi dangdut yang disebut mengalami pendarahan otak mengejutkan banyak pihak sebab tak ada gejala khas maupun geluhan yang diungkap Nazar selama ini pada rekan-rekan kerjanya kemudian